Pemirsa guna meramaikan pencanangan, hut kota yang ke-110, maka dalam pencanangan ke-110 diadakan jalan santai berhadiah, sepeda, dan juga motor. Dengan karakteristik memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Jayapura, pemerintah kota Jayapura menyediakan pelayanan kesehatan, pasar tani, pelayanan taspen mobile, juga mengajak warga Jayapura jalan sehat dengan ratusan door prize untuk memeriakan pencanangan ke-110 hut kota Jayapura, sekaligus merayakan perkabaran injil di Tanatabi, lapangan Trisila Lantamal 10, Jayapura. Ketua Panitia Pencanangan Hut Kota Jayapura, Dr. Andus Amos Salosa, menyampaikan bahwa pemerintah kota Jayapura akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Jayapura untuk kesejahteraan terlebih mendukung PONS 20 tahun 2020 di Papua, sesuai tema pencanangan. Walaupun diguyur hujan saat kegiatan berlangsung, Amos Salosa mengungkapkan salut kepada masyarakat Jayapura, masih siap bersedia hadir, sekaligus menyampaikan maksud dari pencanangan 110 hut kota Jayapura. Murid Ebenezer Argapura, Valentino mendapatkan door prize sebuah kulkas dengan nomor undian 05, merasa senang sekali bisa membawa pulang kulkas dan diberikan pada ibunya. Dari kota Jayapura, INews Jayapura melaporkan. Pemirsa dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir sudah perjumpaan kita dalam INews Papua hari ini. Mewakili seluruh kerapat redaksi yang bertugas, saya Renzi Agnesia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian saudara dong semua, selamat siang dan sampai jumpa. Saya Andro Kalakmabin. Halo, saya Noela. Hai, saya Nobusa Samu. Saya Dokondologi, saya senang, bangga, dan siap. Saya siap mensukseskan. Siap mensukseskan. Dan saya sangat siap untuk mendukung. PON 2020. Tahun 2020. Tahun 2020. Di tanah Papua. 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 Ayo Banggi. Papua. 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 Terima kasih.